Halo guys, welcome back to my channel, my brother ya, jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan John Itung. Oke teman-teman di kesempatan kali ini John Itung akan sharing ya kepada teman-teman gimana sih bang tutorialnya mengecek kerusakan pada HP Realme. Dan di tanganku ini Realme C1 guys ya, dan ini mungkin juga berlaku untuk Realme-Realme yang lain, silahkan saja dicoba. Nah disini dengan adanya pengecekan ini kita akan ngecek macam-macam dari LCD, dari touchscreen, dari sensor, banyak lagi kamera dan lain sebagainya. Caranya adalah kita tinggal ke menu panggilan, kita dial ke bintang pager 899 pager, maka akan dibawa ke engineer mode atau engineer test. Nah teman-teman disini bisa melakukan manual test yang dimana teman-teman bisa melakukan pengetesannya sendiri, kayak misalkan nih pengetesan LCD kayak gini kan, nah teman-teman bisa cek secara manual kayak gini. Nah kita tunggu saja, ya do not touch, jangan disentuh. Nah ini pengecekan touchscreen secara otomatis, kalau ada tulisannya pas, berarti touchscreennya berfungsi semua. Nah ini teman-teman bisa cek secara manual ya, dari ini proximity sensor, proximity test, tuh kalau warna hijau berarti sensornya aman dan sebagaimana mestinya bekerja kayak gitu. Nah ini kalau teman-teman nelpon ya, kalau sensornya aktif karena suatu hal misalkan nih pernah ganti LCD, LCD yang dipasang dan touchscreennya, LCD touchscreen satu set, kemudian dipasang tidak presisi, maka sensornya ini akan ketutup. Yang bisa menyebabkan ketika HP-nya ini nelpon otomatis layarnya mati. Nah ada beberapa HP yang kalau nelpon sensornya ketutup dan layarnya mati ya, kita tekan tombol power itu bisa hidup layarnya. Tapi ada juga sebagian besar HP walaupun kita tekan tombol power, kalau sensornya ketutup dia nggak mau hidup tuh ya. Jadi layarnya mati aja. Yang repot adalah ketika kita nelpon call center, tekan satu untuk berbicara dengan customer service kami. Bagaimana kita mau tekan satu kalau layarnya mati dan juga apabila kita nelpon orang nih. Dan kalau orang di situ lawan bicara kita nggak mematikan, kita nggak bisa mematikan. Bagaimana mau mematikan kalau layarnya ini mati ketika nelpon kayak gitu sementara, tekan tombol power. Tidak menyebabkan perubahan yang signifikan atau tidak terjadi apa-apa gitu. Nah tetap aja mati layarnya. Nah itu pengecekan secara manual. Nah dari kamera di sini teman-teman bisa cek secara manual ya. Banyak di sini. Semua fungsi dari perangkat ini akan dimunculkan di sini ya. Teman-teman bisa cek secara manual. LCD test banyak ya. Tapi untuk Realme ini ada pengecekan secara automatically atau otomatis. Ya coba ini automatic test kita sentuh. Ya nah ini teman-teman bisa perhatikan. Nah oke. Tuh warna hijau, warna biru, warna putih, warna hitam, warna abu-abu. Nah fungsi daripada pengecekan LCD ini kalau misalkan LCD ini ada bayangan di pinggirnya kiri kanan atas bawah biasanya bakalan kelihatan di satu warna ya. Satu warna tadi kayak merah, biru, tadi warna putih, warna hitam dan itu juga warna dasar pembentukan dari gambar HP ini. Maka dari itu semakin tajam gambarnya kayak warna merah, warna biru tadi semakin bagus gambar yang dihasilkan pada HP ini. Nah apabila kita pernah ganti LCD dengan LCD yang kualitasnya di bawah banget. Nanti ketahuan ketika warna merah, warna biru itu gambarnya itu agak gimana ya agak kusam kayak gitu. Nah kalau sudah pas. Pas. Nah ini vibrator atau vibration atau getaran jadi ini mengecek otomatis kalau sudah kita pas aja. Nah ini pengecekan touchscreen otomatis jadi kita nggak perlu repot-repot menggambar touchscreennya ya. Handwriting test nggak perlu ini kita tunggu saja sampai ini ada tulisannya pas berarti touchscreennya itu berfungsi. Nah ini kamera depan kalau berfungsi pas gitu aja kamera belakang. Iya. Nah pas. Jadi ini mengecek otomatis ya. Automatically atau otomatis. Nah kameranya oke-oke saja. Nah coba kita shoot. Nah oke. Jadi kita nggak perlu mengetes secara manual ya. Di sini otomatis saja. Nah ini please run echo test star main mic by default. Apa ini? Oh microphone ini kah? Kita tunggu saja. Primary mic. Please run echo test star main mic test by default. Ya kita tunggu saja. Bagaimana ini? Nah kalau di sini nggak bisa primary mic ini teman-teman bisa cek ini ya merekam video atau rekaman suara atau teman-teman bisa tes nelpon. Kalau suara teman-teman itu bisa didengar oleh lawan bicara berarti mikrofonnya itu berfungsi. Karena ada dua mikrofon. Yang pertama mikrofon telpon yang di mana itu berfungsi sebagai ketika kita nelpon suara kita bisa diteruskan ke lawan bicara. Kemudian ada dua mikrofon yang keduanya itu adalah mikrofon perekaman video atau perekaman suara kayak gitu. Nah ini mikrofonnya itu saya nggak tahu caranya ngecek gimana. Nah ini lednya atau flashnya ini teman-teman bisa lihat. Oke konfirmasi pas. Nah di sini kapasiti baterai. Nah coba kita charger. Nah ini kalau teman-teman beli hape second ini berfungsi banget ya menu pengecekan hapenya ini. Tuh berarti ini tercharging ya. Oke headset. Lubang headsetnya coba kita tes. Oke berfungsi lubang headsetnya. Oke guys ini apa lagi nih? Engineer mode apakah udah selesai? Konfirmasi. Nah ini apa ini? M sensor. Apakah ini sensor brightness atau kecerahan? Ya sepertinya iya. M sensor. Bukan proximity sensor ya coba. Apakah ada perubahan? Ini proximity sensor. Nah yang ini tadi. Yang tadi nggak tahu sensor apa. Intinya ini kita mengecek hape realme-nya ini. Tuh proximity sensornya berjalan dengan lancar ya. Dan tidak ada kendala apapun. Oke pas aja. Nah pengecekan tombol volume bawah. Ya tekan volume atas. Tekan tombol power. Kalau tertekan dan berfungsi dia bakalan hilang. Tulisannya media test signal. Ini apa ini? Nah ada suara. Kayak ambulans. Nah apa itu? Pas aja. Nah call test. Coba test pemanggilan. Oke. Oke. Ya. Nah ini kita kembali. Pas. Dan di sini udah tercek secara otomatis semua. Nah seperti kata saya di awal. Kalau teman-teman pengen mengeceknya secara manual ya. Teman-teman itu bisa ke manual test. Ya. Oke. Ke device. Nah di sini teman-teman bisa melakukan pengetesannya. Pengetesannya secara manual. Dan kalau saya biasanya pengecekan secara otomatik. Atau otomatis yang ini. Baiklah. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan boleh komen-komen. Tapi sebelum saya akhiri video ini. Nah di manual test ini bisa kita mengecek. Task screen ya. Nah di sini kita bisa melukis handwriting. Nah. Kalau seandainya ada daerah yang tidak berfungsi atau tidak sensitif. Itu bakalan ketahuan dengan cara menggerakkan jari kita ke sana. Dan kalau tulisan atau lukisan atau tinta yang berwarna biru ini gak mengikuti. Berarti di sana tidak sensitif. Baiklah. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jika ada pertanyaan boleh komen-komen. Jika ada pendapat lain pun komen-komen juga. Saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video my brother.